Menteri Keuangan Sri Mulyani berdalih mobil Toyota Alphard yang menjemputnya hingga ke Apron Bandara Soekarno-Hatta adalah bagian dari protokol. Bendahara Negara itu mengatakan penjemputan hingga ke Apron Bandara tersebut dilakukan juga untuk mengecek kondisi bea cukai di Soekarno-Hatta, termasuk barang tegahan apa saja yang diamankan hari tersebut. Ani, sapaan akrabnya, mengatakan penjemputan tersebut adalah kebiasaan yang dia lakukan dan dapatkan sebagai pimpinan Kementerian Keuangan. Ia lantas membandingkannya dengan para pejabat lain. Aksi viral Ani ini menuai sorotan dari netizen. Bahkan sindiran datang dari anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gulker Melkias Markus Mekeng. Ia yakin foto viral di media sosial tersebut adalah Sri Mulyani sampai pada akhirnya diakui oleh bendahara negara itu. Sementara itu, PT Angkasapura II mengatakan bahwa sejatinya kendaraan Toyota Alphardt yang viral tersebut tak melanggar aturan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.